Intro Hai everyone, welcome to UBR Enthusiast Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik An Hilsup, aktor manis yang juga dipanggil Paul An ini Pernah menjadi anggota grup proyek Wanawan yang dibentuk oleh Star House Entertainment Sebelum ia masuk ke dunia seni peran An Hilsup menjadi salah satu aktor Korea yang selalu ditunggu oleh para pecinta drama Korea Aktingnya yang memukau dan wajah tampannya tak pernah gagal Membuat kita semua semakin jatuh cinta dengan sosoknya Namanya dikenal publik melalui perannya di drama Still 17 Penasaran gak sih dengan fakta menarik dari cowok cool ini? Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi Berikut 17 fakta An Yusup versi UBR Enthusiast 1. Pernah tinggal di luar negeri Aktor kelahiran Seoul ini pernah pindah ke Toronto, Kanada bersama keluarganya waktu masih muda Meski tak menyebutkan di umur berapa ia pindah Namun akhirnya ia kembali lagi ke Seoul untuk mengejar mimpi-mimpinya 2. Bukan warga negara Korea Selatan Meski lahir di Seoul, tapi An Yusup justru berkewarga negaraan Kanada Hal ini lantaran kepindahannya yang baru saja kita bahas Oleh sebab itulah ia memiliki nama Inggris yang cukup terkenal, yaitu Pauan Meski berkewarga negaraan asing, tapi Korea Selatan sudah seperti rumah kedua baginya Korea Selatan punya tempat khusus di hati An Yusup 3. Sekolah Bisnis An Yusup yang terbiasa berbahasa Inggris mengaku sedikit kesulitan beradaptasi saat kembali ke Korea lagi Karena niat berkuliah dan tak mau kesulitan dalam bahasa, ia pun memutuskan mencari universitas yang menyediakan kelas full dalam bahasa Inggris Ia pun menjadi mahasiswa Kukmin University jurusan Internasional Bisnis 4. Awal Debut An Yusup mengejar mimpi dengan debut sebagai boyband 101 dan meluncurkan single Love You tahun 2015 Tapi faktanya, sebelum debut ia pernah menjadi trainee JYP Di tahun yang sama, ia juga debut dalam drama Splash Splash Love dan beradu acting dengan Yoon Do-Joon, Kim Seulgi, dan juga Jin Ki-Joo 5. Bersahabat dengan Jackson Wang Karena pernah menjadi trainee JYP dan hampir debut bersama GOT7, aktor yang fasi berbahasa Inggris ini berteman dengan para membernya Namun, Jackson Wang lah member grup yang paling dekat dengannya Bahkan, sampai sekarang mereka masih sering menghabiskan waktu bersama di sela-sela jadwal mereka yang padat 6. Pecinta Kucing Meski berzodiak aries, tapi An Yusup lebih cinta kucing Ia mengoleksi banyak foto kucingnya yang bernama bawul Bahkan, tak jarang An Yusup sering membagikan kata-kata manis untuk sang kucing di laman Instagramnya Hal ini banyak membuat penggemar cemburu dan ingin merasakan menjadi bawul 7. Pekerja Keras Cowok yang menjadi cameo di drama Dr. Romantik 2 ini adalah orang yang pekerja keras dan suka belajar Diketahui, untuk perannya dalam Lovers of the Red Sky, ia bahkan belajar go-mung-go Yaitu kecapi tradisional Korea Untuk mendalami karakternya menjadi haram 8. Kebiasaan Unik Selain pekerja keras dan pecinta kucing, An Yusup juga gemar berolah raga Apalagi, sebagai aktor, ia pasti dituntut memiliki bentuk tubuh ideal idaman gadis-gadis Yang unik adalah, An Yusup lebih suka mandi sebelum berolah raga Dan dia tidak mandi lagi setelah latihan Sangat berbanding terbalik dengan manusia pada umumnya Mungkin itulah rahasia ketampanannya selama ini 9. Foto Boyfriend Material Memiliki wajah yang simetris, postur tinggi yang sempurna, berkulit putih, dan penyayang Hmm, semua wanita pasti tergila-gila jika melihat An Yusup Hal itulah yang membuatnya menjadi foto boyfriend material Alias foto yang menggambarkan cowok seperti pasangan cewek-cewek Bahkan sudah bukan hal yang aneh jika cewek-cewek mengklaim An Yusup adalah doinya 10. Mirip Nam Jo Hyuk Nam Jo Hyuk dan An Yusup bukanlah nama baru di industri hiburan Korea Selatan Keduanya sama-sama telah membintangi banyak judul drama dan film dengan kemampuan akting yang mumpuni Belum lagi paras yang menawan dengan tinggi badan menjulang yang membuat visual mereka semakin dikagumi Wajah kedua aktor ini seperti pinang di belah dua Bahkan digadang-gadang kalau lebih diperhatikan, postur badan Nam Jo Hyuk dan An Yusup juga tidak jauh berbeda Keduanya memiliki badan menjulang, bahkan lebih tinggi dari aktor Korea kebanyakan 11. Jago main musik Tak sedikit aktor yang memiliki suara emas dan pandai bermain musik Salah satunya adalah kembaran Nam Jo Hyuk ini Banyak dari kita yang sudah tak heran jika An Yusup jago bermain musik karena tuntutan menjadi boy band dan penyanyi Tapi kita tetap patut acungi jempol karena kepiawayannya memainkan piano dan biola 12. Ditentang menjadi aktor An Yusup rupanya sempat dilarang orang tuanya untuk terjun ke dunia hiburan Hal ini lantaran menjadi seorang aktor memerlukan proses yang sangat sulit Ditambah sang kakak seorang akuntan dan abangnya bekerja sebagai apoteker Yang mana sama sekali tak ada kaitannya dengan dunia seni peran atau suara Hal itulah yang menjadi keraguan dari keluarganya 13. Mendapat penghargaan bergengsi Masuk ke dunia seni peran tak bisa dilakukan setengah-setengah dan main-main Setiap aktor mesti bekerja keras menghasilkan akting yang memukau dan mengesankan Begitupun dengan aktor yang berusia 26 tahun ini Berkat ketekunannya dalam drama My Father is Strange sebagai Park Chulsu Ia pun meraih penghargaan Rookie Award dalam Asia Artist Award 2017 14. Bersahabat dengan Rowan F9 Sama-sama berkecimpung di dunia seni peran Rowan dan An Yusup sering bertemu dan membicarakan tentang akting Hal inilah yang membuat mereka semakin dekat dan memutuskan bersahabat Ketika mereka sedang sibuk syuting, tak jarang baik Rowan atau An Yusup Akan mengirimkan coffee truck ke lokasi syuting sebagai bentuk dukungan dan semangat 15. Tipe wanita idaman Di variety show Korea Moms Diary My Ugly Duckling, An Yusup mengungkapkan tipe wanita idamannya Ia menyukai seseorang yang cerdas, karena nanti ia bisa belajar banyak dari pasangannya Ia juga suka perempuan dengan energi positif serta bijaksana Telah ketika punya pacar, ia berharap dapat berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya Amin Yang terbaik untuk abang ya 16. Dekat dengan Lee Seung Kyung Beberapa bulan lalu, melalui laman Instagram Jirline Trot mengungkapkan Bahwa Lee Seung Kyung telah memberi An Yusup makanan ringan yang lezat dan truk kopi Untuk dinikmati para pemain dan staff Hong Chun Gi, tim proyek baru An Yusup Hal ini pun mengundang banyak perhatian publik Banyak yang menduga bahwa mereka sedang dekat bahkan berkencan Hmm, kira-kira mereka kencang gak ya? 17. Peran Utama Baru debut pada tahun 2015, An Yusup tak perlu waktu yang cukup lama untuk didapuk menjadi pemeran utama Pada tahun 2019 lalu, ia mendapat peran utama pertamanya di drama Ebis dan beradu akting dengan aktor imut Pat Boyong Dalam drama ini, An Yusup berperan sebagai Camin, laki-laki tampan yang bekerja di kantor polisi Ya, itulah tadi 17 fakta menarik An Yusup, aktor pendatang baru yang bertalenta dan memiliki segudang prestasi Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik dari channel ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast Kamsahamnida Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati